Intro Saya Arna Sri Atri Saya bergerak di bidang ketanakan, pertanian, pertamunan, dan keutamaan Tujuan utama saya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka Mereka akan mempunyai pastian pasar, pastian pembelian, dan pastian pembayaran Kami dina dalam menolak tahannya, hasilannya harus seperti apa, dan itu kami seharusnya kembali Saya ingin membuktikan kepada Indonesia ini bahwa saya bisa menciptakan sebuah kekuatan pangan atau sebuah daerah berkedaulatan pangan. Semua kita atur dengan sebuah kepastian. Saya melalui Sibli, fokus pada dunia pendidikan. Bertemu dengan anak-anak, saya melihat kebutuhan mereka. Banyak sekali anak Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Saya keluar masuk ke satu daerah dengan daerah lain yang tentu berbeda-beda. Misalnya suku Baduy, ada adat yang mengatur untuk keluarga suku untuk tidak bersekolah secara resmi. Munggu dulu, saya kalau ke Baduy, anak-anak juga takut. Saya berusaha menjadi teman terhadap mereka. Saya menggunakan bahasa mereka, menggunakan pakaian yang mereka pakai. Saya Henis Isu Dhani, saya founder gerakan anak-anak yang sukses. Ini Rika untuk membantu dan bergabungi anak-anak petani. Lebih dari 400 anak mendapatkan bantuan bergabungan siswa pendidikan. Sehingga mereka bisa lebih kembali sekolah dan mereka bisa meraih impian yang lebih besar. Gerakan anak-anak petani cedas ini masih merupakan pendidikan informal. Sehingga kami belum memiliki kelas. Kami juga masih terkenal dengan pengajar yang hanya meraih impian mengandalkan para lelawan saja. Untuk memberikan siswa kepada anak-anak, itu juga kami funding melalui media sosial. Jadi lebih banyak orang yang tergabung dan tergerak untuk menjadi bagian dari solusi dari permasalahan besar yang ada yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama di undang pendidikan. Nama saya Nusia FDL, saya founder dari Cinderella Prokenal Investment Center. Jadi saya membuat satu dunia di usaha namanya Batigel. Suatu produksi boneka yang memakai bagi bantik dan dikerjakan oleh nanti wanita yang ada di tiga bendera di Indonesia. Boneka ini sangat-sangat sulit sekali diterima masyarakat Indonesia. Tetapi di luar negeri itu sangat diapresiasi. Kampennya lebih mengangkat sisi sosial untuk pembagian boneka Batigel kepada anak-anak kanker. Dari situ saya melihat anak-anak harus berpikir kreatif, harus bekerja sama dengan anak yang lain supaya mereka bisa menghasilkan suatu karya yang bagus dan juga bisa mendapatkan reward dari hasil pekerjaannya. Terima kasih telah menonton!